hey 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 welcome back to my video gimana-gimana pembukannya udah keren kayak youtuber-youtuber yang profesional belum kayaknya jauh deh ya anyway selamat datang kembali di video ini kali ini kalian masih bersama saya Yone Soaresoyo di video kali ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah penting dari video-video sebelumnya yaitu tentang elemen mesin mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih elemen mesin itu dan fungsinya apa bentuknya seperti apa apa aja jenisnya nah di video kali ini kita akan membahas secara singkat apa itu elemen mesin dan kegunaannya masing-masing nah pertama kali mendengar kata elemen saya jadi teringat animasi kesayangan saya waktu kecil iya Avatar The Legend of Ang avatar ini menguasai banyak elemen ya nggak banyak sih cuma empat ya diantaranya elemen air elemen tanah elemen api dan elemen udara nah kira-kira perlu nggak sih Avatar menguasai elemen mesin ini kayaknya enggak deh ya lebih baik kita aja yang menguasai elemen mesin ini jadi separah tapi ya videonya harus terus berlanjut ya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang elemen mesin itu apa mungkin ada baiknya kita tahu lebih dulu arti dari mesin itu sendiri banyak orang atau banyak institusi yang mendefinisikan tentang arti mesin tapi di video kali ini saya coba simpulkan apa sih itu mesin jadi mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengubah energi untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia jadi segala jenis alat mekanik atau elektrik yang mempermudah pekerjaan manusia itu bisa disebut dengan mesin dalam perkembangannya mesin berawal dari bentuk yang sangat sederhana ini adalah bentuk mesin yang sederhana namanya adalah Bosnack machine nah mesin ini digunakan untuk menggulung rokok pada zaman sekitar tahun 1880-an dari bentuk yang sederhana seperti ini mesin terus berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks di gambar selanjutnya ini adalah contoh dari mesin diesel mesin diesel ini jauh lebih kompleks dan banyak bagian-bagiannya nah selain diesel ini adalah contoh mesin pembakaran auto atau mesin bensin kita bisa melihat bahwa bentuknya semakin terlihat semakin kokoh dan kompleks serta kompleks karena begitu banyak mesin di dunia ini kita bisa menggolongkannya menjadi dua besar garis besar yaitu mesin pembakaran serta mesin perkakas mesin pembakaran contohnya adalah mesin bensin atau yang biasa disebut mesin auto dan mesin diesel serta mesin uap sedangkan untuk mesin perkakas banyak jenisnya mulai dari miling bubut kris dan mesin perkakas-perkakas lainnya nah dari bentuk bentuk yang kompleks tadi kita tahu bahwa ada bagian-bagian penyusun dari suatu mesin bagian inilah yang disebut elemen mesin di video kali ini kita akan membahas beberapa jenis elemen mesin yang seringkali kita lihat atau kita temui di dunia industri yang pertama yaitu sambungan selanjutnya kita akan membahas boros dan tap, bantalan, kopling, roda gigi, puli dan sabuk, pegas, rantai dan sproket serta yang terakhir adalah seal dan ring pegas kita akan membahas masing-masing elemen mesin ini mulai dari tujuan hingga jenisnya oke yang pertama adalah sambungan jadi sambungan adalah elemen mesin yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian dari mesin menjadi satu kesatuan yang utuh nah sambungan ini memiliki beberapa jenis atau tipe yang pertama yaitu bolt and nut kedua klink, laku klink atau ripet dan yang ketiga adalah last ketiga jenis ini fungsinya sama hanya saja peruntukannya yang berbeda bolt dan nut seringkali kita temukan pada bagian mesin-mesin kendaraan sedangkan untuk paukling atau ripet bisa kita temukan pada bagian-bagian pesawat untuk menyatukannya atau bisa juga kita temui di konstruksi-konstruksi jembatan proje lama sedangkan untuk kelas tidak kita temui seperti misalnya di frame atau rangka kencaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil, atau kelas yang lain masing-masing perambungan ini memiliki kelemahan dan kelebihanannya selain itu pilihan jenis bolt dan nut, paukling, sartenkimen, silas, juga ada kelebihan masing-masing hal itu mungkin tidak kita bahas di video kali ini elemen mesin selanjutnya yaitu poros dan tap jadi, poros adalah elemen mesin berbentuk batang logam yang berbentuk silindris baik lurus, bertingkat, maupun konis poros berfungsi untuk memindahkan putaran, mendukung beban, dan memindahkan atau meneruskan daya seperti yang kita sebutkan tadi, ada beberapa jenis poros diantaranya, poros lurus, poros bertingkat, dan poros konis poros lurus kita bisa lihat pada gambar ini ini adalah contoh bentuk poros lurus sedangkan, poros bertingkat, bentuknya seperti ini dan, poros konis, bentuknya berruncing nah, sedangkan, tap adalah elemen mesin dengan bantalan yang berputar tidak meneruskan daya atau memuntir tetapi menahan beban lengkung akibat pembebanan langsung maupun tidak langsung pada gambar ini kita bisa melihat tap yaitu pada bagian ini jadi, bagian ini tidak berputar hanya saja bagian ini dapat menahan beban lengkung akibat pembebanan yang diberikan nah, oke, kita lanjut ke elemen mesin selanjutnya ada bantalan nah, bantalan adalah elemen mesin yang menempuh poros berbeban sehingga putaran dapat berlangsung secara halus, aman, dan tahan lama ada beberapa jenis bantalan nih yang pertama, bantalan lucur bantalan lucur adalah bantalan yang digunakan untuk memperkecil gesekan lucur antara poros dan bantalan sendiri sedangkan, jenis bantalan yang lain adalah pandangan keliling bantalan ini digunakan untuk memperkecil gesekan yang putar antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam fungsinya sama, kedua bantalan ini, yaitu tadi memberikan putaran yang halus, aman, dan tahan lama sehingga bagian mesin tertentu akan bertahan lebih lama karena gesekan yang terjadi tidak terlalu besar sedangkan jenis bantalan berdasarkan arahnya dibedakan menjadi tiga yang pertama yaitu bantalan radial segak lurus, bantalan radial sejajar, serta bantalan gelinding khusus setelah bantalan, kita akan membahas tentang kopling apa sih itu kopling? jadi, kopling adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menyambung, meneruskan, dan, atau memutuskan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan kita akan melihat beberapa contoh kopling yang pertama ini adalah contoh dari kopling kaku selanjutnya, dengan warna orange ini adalah contoh dari kopling karet ini adalah gambar dari jenis kopling plane dan gambar selanjutnya ini adalah jenis kopling gigi gambar yang terakhir adalah jenis kopling rantai jenis kopling ini digolongkan ke dalam kopling tetap kopling tetap dimaksudkan adalah kopling dengan sambungan yang tetap sehingga ketika poros berputar, sambungannya tidak bisa dilepaskan untuk melepaskan sambungan tersebut, poros harus diberhentikan lebih dahulu selain jenis kopling tetap, ada juga jenis kopling lainnya yang pertama ini adalah kopling takar, ada juga kopling plat dan kopling kerucut ketiga jenis kopling ini digolongkan ke dalam kopling tidak tetap kopling tidak tetap adalah jenis kopling ini penyambungan dan pemutusan putarannya bisa dilakukan ketika poros masih berputar elemen mesin selanjutnya yaitu roda gigi roda gigi adalah elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan perantara gigi-gigi yang menekan pada roda gigi lain secara berurutan nah roda gigi ini termasuk ke dalam elemen transmisi yaitu elemen untuk menyalurkan daya ada beberapa jenis roda gigi yang pertama yaitu roda gigi silindris bergigi lurus ada juga roda gigi silindris dengan gigi miring ada roda gigi jenis kerucut ada roda gigi rack and pinion ada juga roda gigi cacing atau yang biasa disebut worm kit kita beralih ke elemen mesin selanjutnya yaitu puli dan sabuk puli dan sabuk adalah satu pasang elemen jadi pasangan puli tidak pasti sabuk jadi puli dan sabuk adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan putaran atau daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan ini hampir sama dengan roda gigi jenisnya ada banyak yang pertama adalah puli permukaan rata puli permukaan cembung puli alur tunggal ada juga puli alur majemuk dan yang ini adalah jenis puli dengan alur V tunggal di sebelah kanannya adalah puli dengan alur V majemuk selain itu ada juga puli dengan bentuk yang bergigi elemen yang selanjutnya adalah jadi pegas adalah elemen mesin yang berfungsi untuk memberikan gaya melunakan tumbukan menyerap atau menyimpan energi serta mengurangi dan menambahkan getaran jenis-jenis pegas menurut pembebanannya dapat dibagi menjadi tiga yang pertama yaitu pegas tarik pegas puntir dan pegas tekan oke elemen mesin selanjutnya yang akan kita bahas adalah rantai dan sprocket sama seperti puli dan sabuk rantai dan sprocket adalah satu pasang rantai dan sprocket adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros penggerak lain ini termasuk ke dalam elemen transmisi juga ada beberapa jenis rantai yang pertama rantai mata rantai jenis ini digunakan untuk menarik beban pada alat angkut atau angkat ada juga jenis rantai angsel atau roll rantai jenis ini digunakan pada sistem transmisi nah rantai roll ini biasanya dipasangkan dengan sprocket bentuknya hampir mirip dengan roda gigi namun gerigi-gerigi pada sprocket tidak bersentuhan langsung dengan gerigi sprocket lainnya melainkan akan bersentuhan dengan permukaan rantai roll elemen yang terakhir yaitu shield dan ring pegas shield adalah suatu elemen mesin yang berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida baik oli, grease, angin, atau air dari bentuknya shield dapat dibedakan menjadi tiga yaitu flat ring shield, V ring shield, dan O ring shield hal ini dibedakan berdasarkan bentuknya sedangkan untuk ring pegas ada jenis ring pegas luar dan ring pegas dalam oke, dan begini tadi pembahasan singkat tentang elemen mesin semoga setelah menonton video ini kita bisa makin jago tentang elemen mesin nah jangan lupa untuk like dan komen video ini serta subscribe ke channel youtube ini bila teman-teman ingin mendapatkan video yang bermanfaat lainnya oke, sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih